Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arvan Usman bersama Kakanwil BPN Provinsi Riau Nur Hadi Putra dan Kepala Kantor Pertanaan Kabupaten Siak Tarbarita Simurangkir meresmikan Loket Pelayanan dan juga Musola Alfat, Kantor Pertanaan Kabupaten Siak Kompleksai Betung. Menurut Kepala Kantor Pertanaan Kabupaten Siak Tarbarita Simurangkir, dirinya menjelaskan Musola ini dibangun berasal dari dana swadaya. Sementara untuk Loket Pelayanan merupakan bangunan bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Siak melalui APBD tahun 2023. dan berserta seluruh jajaran BPHT. Dan dalam hal ini, awalnya kami mengucapkan terima kasih Bapak Bupati melakukan peletakan batu pertama Bapak. Nah, Alhamdulillah kita di awal mau menjelang Ramadan, kita lakukan peletakan batu pertama. Nah, kami pada waktu itu ketika meletakan batu pertama, ada pesan Ustaz bahwasannya ini bukan terhadap akhir dari peletakan batu. Alhamdulillah, berkat kebersamaan kami semua, Musola Kantor Pertanaan Kabupaten Siak Tarbarita Simurangkir ini 3 bulan selesai, Pak. Ini tidak terlepas dari semua dukungan, baik jajaran BPHT, dan bahkan Bapak Bupati, Pak, sangat mendukung terhadap Musola ini. Nah, Musola ini, Pak, yang akan nanti, Pak, beskikan kami namakan terhadap Musola Kalfa, artinya adalah kemenangan, Pak. Mudah-mudahan, ya, Musola itu memberikan manfaat bagi Kantor Pertanaan Kabupaten Siak dan masyarakat yang sudah buat. Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanaan Nasional BPN Provinsi Riau Nur Hadi Putra menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah membantu pembangunan Kantor Pertanaan Kabupaten Siak sehingga dapat membuka loket pelayanan. Diharapkan juga dengan dibukanya loket pelayanan ini mampu meningkatkan kinerja serta motivasi pegawai di Kantor Pertanaan Kabupaten Siak untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk disampaikan karena apa, sesungguhnya hal-hal seperti ini ini kita harapkan nanti dapat membantu dan meningkatkan kinerja teman-teman kami di dalam pertanahan untuk membantu persoalan pertanahan, baik itu milik PEMDA maupun milik masyarakat yang ada di loket potensia ini. Dan dengan kolaborasi, dengan bantuan seperti inilah kita harapkan nanti keakarapan, terus kerjasama yang secara baik antara PEMDA dengan ATR, BPN nanti semakin solid lagi dan mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita selesaikan. Sekdasiak Arfan Usman saat meresmikan juga menyampaikan apresiasi dan menyambut baik dibukanya loket pelayanan. Diharapkan tentunya berbagai persoalan mengenai bidang tanah dapat terselesaikan dan Kantor Pertanaan Kabupaten Siak juga dapat menjalin koordinasi dan bersinergi dengan seluruh sektor. Insya Allah sama-sama kita resmikan atau kita mulai penggunaannya pada hari ini. Kalaulah musola yang digagas oleh kiai kita ini, tentu kita sama-sama maklum bahwa bahwa kalau Allah tidak kiai sebagai pimpinan di sini tidak mungkin memulainya dengan pembangunan musola. Karena beliau ini saya terserang saya katakan ketika bapak antar yang baru ini barbaritas simurangkir. Lalu saya bergumah. Kok disiap negeri Melayu ditaruh kepala BPN-nya men-muslim saya katakan begitu. Mohon maaf. Awalnya. Waktu itu saya sudah tahu dan kenal sama beliau, saya betul-betul angkat opi, Pak. Saya betul-betul angkat opi, Pak. Kabupaten siak ini, ini semua berkat daripada komitmen daripada pemimpin kita, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati siak. Sangat berkomitmen, Pak Kampil, terhadap seluruh instansi-instansi yang ada di Kabupaten siak ini. Mungkin kami juga perlu menyampaikan kepada Pak Pak Kampil bahwa satu-satunya Kabupaten yang sampai saat ini senantiasa membuat program rapat forko pindah setiap satu bulan pasti ada satu kali rapat forko pindah. Nah, dalam rapat forko pindah ini, bukan saja yang diundang itu adalah forko pindah, tetapi semua instansi vertikal termasuk mungkin BPN Kabupaten siak ini, itu diundang. Apalagi kalau seandainya ada masalah-masalah yang muncul di masyarakat atau masalah-masalah yang mungkin mengkhawatirkan kita, kalau kita biarkan dia akan berkembang, mengganggu daripada proses pembangunan Bupati ini, itu Bupati itu kadang-kadang lebih daripada satu kali. Mengajak semua musul untuk bersama-sama dalam mencari solusi. Usai meresmikan pemakaian musul Al-Fad Sekda Siak bersama Kakanwil BPN dan Kepala Kantor Pertanahan meninjau loket pelayanan dan juga mulai digunakan secara resmi. Tim Liputan mengabarkan.